Tsunami Selat Sunda telah memporak-porandakan banyak bangunan sepanjang Pantai Caritai hingga Tanjung Lesung. Semua bangunan yang ada di bibir pantai porak-poranda. Tapi sebuah villa di Cinaka masih utuh, padahal lokasinya ada di bibir pantai. Jangankan menyentuh gedung, gelombang tsunami bahkan tidak menyentuh taman di depannya. Tidak ada satupun puing bangunan mengotori villa ini. Saat itu, Villa Umbul Tanjung Resort sedang digunakan para Santri Tafis Al-Quran Nurul Fikri Boarding School, NFBS, yang tengah mengikuti program karantina menghafal Al-Quran. Muksin, pegawai di villa ini menjelaskan villa ini tidak hancur. Bahkan tsunami hanya berhenti di perbatasan pagar villa. Usai tsunami, para santri dievakuasi. Waktu kejadian itu, pas santri baru beres biasa, hafalan Quran itu mengadakan kumpulan biasa. Nah, pas waktu itu kan istirahat, nah pas terdengar suara gemuruh yang sangat besar gitu suaranya. Ya, terus santri itu pada naik ke laut, ya lihat ombak gitu. Bukan cuma pada lari gitu, santri melihat. Alhamdulillah gitu. Tapi dari situ santri kan terpaksa dievakuasi gitu. Takutnya ada susulan lagi gitu. Para santri selamat dari tsunami, padahal mereka sedang berada di salah satu ruang saat bencana menerjang. Dari Kabupaten Sarang, Banten, Susmiaton Hayati, Kantor Berita Antara, mewartakan.